Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini. Ya, siang hari nantrik dan panas ini. Sebenarnya kalian lihat, kepala saya sudah sampai mantul ya. Mantul sinar mataharinya. Mataharinya sudah di atas sana. Ya, jadi saya balik lagi, akan membuat sebuah review motor. Motornya ada di belakang saya. Kelihatan banget ya. TVS RR310. Jadi motornya adalah keluaran dari TVS, satu silinder. Nah, kali ini saya berkesempatan, itu motornya ada di belakang. Sekarang kita lihat aja seperti apa penampakan dari si motornya langsung. Oke, let's go. Kita lihat langsung. TVS RR310. TVS RR310. Ya, ini kebetulan unitnya dapatnya yang berwarna merah. Merahnya berwarna merah banget ya. Kalau ininya, masa Italia-nya rosso banget ya. Ya. Merah banget. Keren banget. Walaupun ini silindernya cuma satu. Tapi CC-nya adalah 310 CC. Ya, jadi kalau secara power, oke lah. Untuk ini. Untuk sebuah motor di 310 CC. Oke. Kita lihat aja langsung, lebih detail. Seperti apa. Tampilan dari si Apache RR310 ini. Oke, ini kawan-kawan bisa lihat. Kita langsung lihat dari sisi kaki-kakinya. Ya. Dia menggunakan ban ukuran 110x70. Ring 17. Bannya pakai Michelin Pilot Street Radial. Ya. Pelaknya palang lima seperti itu. Suspensi ini sudah upside down. Upside down, di atasnya warna emas. Terus, ini sudah versi yang ABS juga ya. Sudah versi ABS. Cakramnya ada di sisi sebelah kiri. Seperti ini. Ini dia. Dan disc brake-nya juga sudah wavy juga. Disc brake-nya. Terus, kalipernya dia menggunakan bybrae. Bybrae ini adalah produk turunan dari Brembo. By Brembo. Oke, tulisannya bybrae. Oke. Kita naik ke bagian headlamp. Ke bagian headlamp-nya. Terusnya ada tulisan BeLight Technology. Berarti ini, ya, pakai LED projector. Untuk lampu depannya. Kita lihat nyalanya kayak apa. Terus itu lampu sainnya. Dia juga sudah menggunakan LED juga. Nah, pad nomornya sudah di sini. Spionnya seperti ini. Gede banget spion depannya. Winsilnya juga enak. Gede banget winsilnya. Oke. Sekarang kita beranjak ke sisi samping. Ada sirip-sirip udara di sini. Lalu rangkanya, framenya. Dikas warna merah. Karena ada tulisan Race Pack. Di sini ada tulisan DVS Racing. Ya. DOHC Reverse Incline. Artinya, nih. Mesinnya ini satu silinder. Kebalikannya. Kalau bisa kenal portnya kan keluarnya lewat sana. Ini kenal portnya itu keluar lewat sini. Seperti itu. Ya. Ini shockbacker belakang kasih warna putih. Biar kelihatan kontras banget juga ya. Terus di sini juga ada. Hager-nya juga. Di sini sudah dikasih hager langsung. Bahannya plastik. Oke punya. Terus ini juga platnya tebal-tebal semua ya. Di sini ada penutup. Bahannya dari plastik juga. Nih. Pegangan belakangnya. Terbawa dari besi sih. Cuman padat banget ya. Bukan kopong gitu. Kejakan kakinya. Dan ini kenal portnya. Ini gode banget kenal portnya. Untuk bagian belakang. Masih seperti sama di depan. Meraknya Dermeselon. Miselin. Pellet Street Radial. Ukuran belakangnya adalah. 150 per 60. Ring 17. Ya. Di belakang juga. Disbrake-nya sudah wavy juga. Oke. Beranjak ke atas. Bagian atas ini. Nah ini bodi belakangnya. Ini ada untuk pegangan. Ini kayaknya untuk kalau bawa barang. Atau apa pegangan gitu ya. Jadi dikasih ini. Ini kayaknya kalau ada yang beli. Pasti dicopot ya. Karena nggak enak banget kelihatannya. 35 tahun. Off TVS Racing. Oke. Ini lampu belakangnya. Seperti ini tampilannya. Lampu belakangnya. Ini ada mata kucing. LED ini udah LED semua ya. Terus. Kita lihat sedikit. Di bagian kokpit. Mirip kayak KTM. Ya. Tampilan dari speedonya. Ini ditutupin kiri-kiri. Hampir nggak kelihatan kopong banget. Terus. Koplingnya eneng banget. Dan ini stangnya baplang lebar. Terus stangnya masih upper yoke ya. Bukan under yoke. Jadi kelihatannya menunduk. Tapi sebenarnya nggak tunduk-tunduk banget. Ya. Terus segitigian juga ada bolong-bolong kayak gini. Ya. Seperti ini. Lampunya ada lempusin. Terus ada ABS. Engine check. Lampu tinggi. Sama apa lagi nih? Bensin. Ya. Itulah pokoknya. Eh. Nggak ada. Jadi speedometernya nih. Ada sen kiri-sen kanan. Ada ABS. Lampu jauh. Netral. Bensin. Ya. Ini kayak shift light nih kayaknya. Ini bagian tankinya. Tankinya kembung. Pake kondom tankinya. Ada tulisan RR310. Oke. Joknya split. Seperti ini. Dan motifnya. Seperti ini motifnya. Keren ya. Asli keren banget motor ini. Tampilannya. Lupa dimatiin. Oh ini ketinggalan di bawahnya. Tadi bawahnya ada engine check. Lalu ada ini apa nih. Saya nggak tahu apa ini. Ada aki. Dan ini temperatur. Oke. Saya rasa. Itu aja mungkin dari tampilan si. Oh ini. Bedanya juga ini. Kalau misalnya tempat ngisi oli. Tempat ngisi oli itu kan biasanya di sisi kanan. Ini di sisi kiri tempat ngisi olinya. Ya. Udah. Dengan ayunnya modelnya kayak gini. Mirip-mirip KTM juga. Plak banget sih. Enggak. Tapi kurang lebih aja lah ya. Kurang lebih. Seperti kawan-kawan lihat. Jadi hari ini saya sedang berada di atas sebuah TVS Apache RR310. Tadi kawan-kawan udah lihat kan reviewnya kayak apa. Sekarang kita coba untuk gas motornya. Oke. Gasnya mungkin nggak jauh-jauh. Sekitaran sini aja. Karena kendala waktu soalnya. Oke. Oh koplinya jauh sekali. Kita goseng kok ya. Keras sekali sok bekernya ya. Hah? Sobekernya nggak keras ya. Keras terus gasnya tuh kayak ada nangku. Oh iya iya. Sama kan di kayak gini. Oh. Narik dari gigi satu. Oh harus menarik dari gigi satu. Iya. Oke jadi kita akan mengetes ada beberapa hal ya. Pertama dari sisi kenyamanan. Pengereman. Penyamanan pengereman. Reading position. Ya seperti itulah. Kita test ya. Dan tarikannya. Masih larasinya. Macet sekali para sana. Sekarang seter aja lah. Speedometernya ini sebenernya unik banget ya. Jadi memanjang gitu. Mirip kayak KTM. KTM RC series ya. Dube juga kayaknya mirip-mirip deh. Ya jadi ada speedometer. Ada takometernya disini. Ada jump. Lalu ada odometer. Posisi gigi. Gensin. Dan juga untuk suhu. Oke kita coba ya. Nikmatin aja dulu. Oh hasarnya ada disini. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati oh ternyata motor ini tarikannya enak banget ya tarikan motor ini enak banget 310 cc lalu letakkan outputnya ke belakang jadi otomatis pipanya tidak terlalu panjang jadi power bisa langsung keluar selamat menikmati walaupun setangnya ini masih upper yoke ya upper yoke jadi setangnya masih upper yoke jadinya untuk kita riding tidak terlalu bongkok jadi masih nyaman tapi memang sih karena di upper yoke jadi setangnya itu lebih baplang gitu ya lebih keluar terus dari sisi shockbacker juga menurut saya oke banget ini bisa ngeredam guncangan ya khusus untuk jalan kayak gini terus shockbacker belakang juga oke juga agak keras tapi ya masih worth it lah ya untuk harian terus enaknya itu adalah tangkinya gede banget bisa ngempit bisa kakin bisa ngempit tarikannya juga mantap punya ya karena di 310 cc itu ya jadi rasanya motor ini kalau kawan-kawan pengen worth it banget deh kayaknya ya tapi memang ada kendala di mereknya TPS ya kalau kawan-kawan memang suka pakai motor tanpa memperhatikan merek ya saya rasa motor ini oke lah ya oke untuk dipinang udah jujur motor ini enak banget asli motor ini enak banget mungkin next kita kalau ada waktu kita pinjam motor ini untuk kita explore lebih dalam lagi ya karena sekarang misalnya cuma sebentar jadinya ya sudah kita nikmatin aja dulu seperti ini ya tapi overall oke banget pengereman juga oke banget pengeremannya rem depan belakangnya depan memang gede banget capramnya belakang cukup lah oke juga orang kemana oh my god belum lagi tampilannya yang benar-benar komendor saya ya karena berbeda berbeda banget dari motor yang sudah ada besar ya jadi kelihatan banget kelihatan kayak big bike-nya gitu ya sebenarnya udah masuk atornya big bike sih dia masih di garam 2cc jadi jadi benar-benar mencolok menjadi pusat perhatian ya mantap thank you demikian dulu video dari Deka 8000 kita ketemu lagi nanti di video video pendatang terima kasih have a nice day bye bye ABS ya oh iya fantes gak bisa ini bye 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 Terima kasih.